Akhirnya datang juga waktu yang aku harapkan. Waktu yang kejam! Tujuannya adalah kita pengawalan karena memang hari ini bernyata dengan Rakyat Dewan Pengumuman Kota Tangerang untuk pembuatan rekomendasi ke kubelur. Dan tetap tuntutan kita adalah untuk UMK adalah 13,5%. Kami-kami sudah sampaikan bahwa kami sudah menemukan angka kebutuhan hidup layak itu senilai 13,50%. Angka ini kalau kita rupiahkan menjadi 4.433.000. Artinya angka ini masih sama dengan upah minimum prevensi TKI Jakarta pada tahun 2021. Pemerintah Pusat untuk mencabut peraturan pemerintah atau PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Karena dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tersebut jelas dikatakan menyatakan, menangguhkan tindakan garis miring kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Dan tidak boleh menerbitkan peraturan-peraturan yang baru. Ini adalah sebuah rangkaian aksi yang kami lakukan di Provinsi Banten untuk mengawal kenaikan UMP dan juga UMK. Ketika musyawara berubah dari mumpah akan menjadi siasat. Ketika wakil rakyat lebih memilih pengusaha, pengusaha yang menebak. Gerudu KP3B, Sar Jodoh, Gubernur Ruko takut dipecat. Ratusan buruh dari Federausi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Kabupaten Garing Kota Tangerang, dan Tangerang Sulatan bersama KSPSI AGIAN, dan perwakilan beberapa serikat pekerja lainnya kembali melakukan aksi unjuk rasa. Menuntut Gubernur Banten untuk merevisi ELSKA UMK Banten tahun 2022, Ketua Koordinator Daerah Garda Metal Tangerang, Sar Jodoh, mengatakan bahwa aksi unjuk rasa ini meminta kepada Wahidin Halim untuk merespon tuntutan buruk. Kami minta Pak Gubernur Banten merevisi DKI Jakarta saja kita merevisi. Ini kok Gubernur takut dipecat? Kata Sar Jodoh saat berorasi di atas mobil kemando Rabu 22 Desember. Selama usinya masa aksi melakukan konvoy menggunakan sepeda motor dan mobil losbat. Menunjukkan terpusat pemerintahan Provinsi Banten KP3B Kota Serang. Buruh berharap Wahidin Halim dapat menemui buruh dan merevisi SK UMK Banten tahun 2022 sebesar 5,4%. Sampai berita ini diturunkan, masa aksi mulai berdatangan di tempat tujuan aksi unjuk rasa. Anda korban pemutusan hubungan kerja, namun ingin tetap mendapat gaji setiap bulannya? Bisa! Anda hanya perlu memenuhi syaratnya ikuti juga cara untuk mendapatkan gaji. Dalam ulasan artikel kali ini, bahkan korban PHK bisa tetap mendapat terimba gaji hingga 6 bulan. Namun hanya orang tertentu yang bisa mendapatkannya. Program ini diketahui hasil kerjasama antara Kementerian Ketenaga Kerjaan dengan BPJS Ketenaga Kerjaan. Adapun program yang masih diterapkan, ini adalah program jaminan kehilangan pekerjaan yang disediakan bagi pekerja di Indonesia. Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai program ini? Begini penjelasannya. Nami membantu pekerjaan yang terkena PHK dan terpaksa harus kehilangan pekerjaannya, BPJS Ketenaga Kerjaan menggelar adanya program jaminan pekerja. Program ini ditunjukkan untuk memberikan jaminan sosial khusus bagi pekerja yang di PHK. Jaminan sosial yang akan diterima, nantinya akan berupa tunjangan tuani. Akses informasi pasar kerja dan pelatihan pasar kerja. JKP BPJS Ketenaga Kerjaan bertujuan untuk menjaga standar hidup yang layak pada saat pekerja atau buruh kehilangan pekerjaan. Untuk itu, pengusaha wajib mengikut sertaikan pekerja atau buruh sebagai peserta program JKP. Ada tiga kriteria pekerja yang berhak menerima manfaat dari program JKP. Pertama, pekerja yang diberhentikan sesuai dengan pasal 15.4a Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, namun dikecolikan dengan alasan pemberhentian karena mengundurkan diri. Cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia. Ketiga peserta yang berhak menerima manfaat program JKP adalah pekerja yang ingin bekerja kembali dan yang memiliki masa iuran minimal 12 bulan, dalam 24 bulan membayar iuran selama 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK. Cara mendaftar jaminan kehilangan pekerjaan berikut cara mengajukan jaminan kehilangan pekerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan. Peserta lama atau existing, perusahaan atau memberi kerja wajib memberikan data hubungan kerja dengan karya wajah mengenai status hubungan kerja karyawan tersebut. Data hubungan kerja yang dimaksud berupa nomor dan atau tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian kerja bagi pekerja PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu, dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nomor dan atau tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja atau surat pengangkatan bagi pekerja PKWT. Peserta baru isi formulir pendaftaran Formulir pendaftaran berisi informasi yang harus diisi oleh calon peserta, yaitu sebagai berikut. Nama perusahaan, nama pekerja atau buruh, nomor ID atau induk kependudukan, tanggal lahir pekerja atau buruh, nomor dan atau tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian kerja. Bagi pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja PKWT atau nomor dan atau tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja atau surat pengangkatan, Bagi pekerja atau buruh yang memiliki hubungan kerja PKWT. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!